Kapolri Jenderal Tito Kanafian menemui pimpinan Komisi Pemberantahan Korupsi di gedung KPK. Pertemuan itu untuk membahas pengukaman kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Paswedan. Pertemuan antara Kapolri dan pimpinan KPK terjadi setelah pernyataan Novel kepada Media Time. Novel menyatakan serangan itu terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya. Novel juga menduga ada jenderal polisi yang terlibat karena setelah dua bulan insiden, polisi belum juga menetapkan tersangka. Pertemuan juga tidak mengikut sertakan keluarga Novel. KPK menyatakan saat ini fokus menjadi penyiram air keras. Akan dibahas apa yang bisa dilakukan bersama untuk memperkuat penanganan perkara ini atau investigasi ini agar bisa ditemukan siapa pelaku penyerangan itu. Kita belum bicara soal siapa pelaku dibalik atau aktor intelektualnya karena tentu saja tahap pertamanya adalah pelaku penyerangan di lapangan perlu kita ketahui dulu. Nanti kita harapkan bisa sampai pada siapa sebenarnya yang berkepentingan dibalik penyerangan tersebut. Jadi konteks kita adalah berupaya...